Pendekar Pedang Pelangi Jilid 27 Keberingasan mereka justru dimanfaatkan oleh pasukan Hun Para komandan pasukan Hun yang cerdik itu segera mengatur siasat Mereka menggiring pendekar-pendekar itu ke dalam jebakan, sehingga banyak di antara Pendekar itu yang jatuh ke dalam perangkap Mereka terpisah dari kawan-kawannya dan terkurung dalam kepungan Dan mereka segera dikeroyok dan dicincang seperti binatang buruan Korban semakin banyak Baik di pihak para pendekar, maupun di pihak pasukan Hun Namun karena jumlah pasukan Hun lebih banyak, maka pasukan para pendekar itu semakin terdesak Matahari naik semakin tinggi Panasnya mulai membakar arna Bau darah dan keringat bercampur dengan kepulan asap dan debu Pertempuran sudah berlangsung hampir setengah hari Diam-diam Li Wan menjadi khawatir Walaupun tidak dapat melihat seluruhnya, tapi ia merasa kesulitan berada di pihaknya Eh, mengapa Soe Hang Lam belum juga muncul? Kemana dia? Tampaknya kekhawatiran Li Wan itu dirasakan pula oleh Yek Kim Bekas Panglima yang mahir ilmu perang itu sadar pula bahwa mereka dalam kesulitan Dari suara terompet dan genderang yang terdengar, sudah dapat ditebak apa yang terjadi Tapi mereka bertiga tidak dapat berbuat banyak Keenam bentuk Mohao itu hampir tidak pernah memberi kesempatan untuk berpikir Mereka benar-benar dalam kesulitan Bahkan berkali-kali mereka harus jatuh bangun untuk menghindari serangan Mohao Baik Li Wan maupun si pelayan dapur sudah tidak dapat lagi melindungi alat penyamaran mereka Satu persatu alat penyamaran mereka terlepas Saudara Al-Liong tanda tanya Li Wan mencoba memanggil Al-Liong yang bertempur dengan barisan Lok Kuitin Aku di sini, Lo Ciampuwe Pemuda itu hanya mampu menjawab, tapi tidak dapat berbuat apa-apa Dia sendiri sedang berjuang Menghadapi barisan Li Wan Kuitin Mereka bertempur di atas tembok dan genting Mereka bergerak cepat sekali Berputar-putar bagaikan kelompok hantu yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain Begitu kuatnya angin pukulan mereka, sehingga debu dan daun berterbangan ke segala penjuru Membuat orang-orang pada menyingkir dan menjauhi tempat itu Sementara itu ke-6 bayangan Mohaou sudah dapat menguasai Yap Kim bertiga Ke-6 buah kipas baja itu melayang-layang di sekitar lawannya Pemuda sakti itu masih menunggu saat yang tepat untuk memilih mangsanya Dan hal itu memang segera ia lakukan Aduh Kipas Mohaou menyerempet punggung dan kepala si pelayan dapur kemudian menghajar dada Li Wan Begitu kuatnya sehingga Li Wan memuntahkan darah segar Yap Kim bergegas melepaskan pukulan petirnya untuk menahan serangan berikutnya Dia benar-benar melepaskan seluruh kemampuannya dan tidak memperhitungkan lagi kesehatannya Dia tidak peduli lagi kalau kekuatannya akan terkuras habis Duh uwar Pukulan itu memang dapat mendorong bayangan Mohaou ke belakang Tapi bersamaan dengan itu tubuh Li Wan dan si pelayan dapur juga jatuh ke tanah Topi dan baju tebal si pelayan dapur terkoyak dan terlepas Begitu pula dengan bantal dan jenggot Li Wan Alat penyamaran kedua orang itu sudah tidak berfungsi lagi Hei Mohaou dan Yap Kim berseru kaget Otomatis Mohaou dan kelima kembarannya melompat mundur Yap Kim terngangah menyaksikan wajah Li Wan dan si pelayan dapur Tiba-tiba saja mereka berdua berubah menjadi seorang pemuda tampan dan seorang gadis cantik Dan wajah pemuda itu segera dikenal oleh Yap Kim Pangeran Li Wan Ti Apa? Pangeran seruan Yap Kim itu segera diikuti pula Oleh jeritan gadis cantik si pelayan dapur yang tidak lain adalah Tio Chi Wain itu Segumpal darah segar tiba-tiba menyembur lagi dari mulut Li Wan atau pangeran Li Wan Ti Pangeran mahkota yang telah menghilang hampir 10 tahun itu tampak pucat sekali Pukulan gagang kipas itu telah melukai isi dadanya Meskipun demikian titik pemuda itu masih dapat juga tersenyum kepada Tio Chi Wain Nonatio? Munculnya pangeran Li Wan Ti di tempat itu memang mengejutkan semua orang 5 tahun lamanya pangeran itu dicari dan ditunggu-tunggu kedatangannya Tak terduga pangeran itu muncul dalam situasi yang sulit seperti itu Keenam bayangan Mo Hao itu kembali bergabung menjadi satu lagi Dengan wajah puas pemuda itu memandang ketiga lawannya Mereka sudah tak berdaya lagi Pangeran Li Wan Ti terluka dalam Tio Chi Wain terluka punggungnya Sedangkan Yap Kim berdiri lemah di tempatnya Bekas Panglima itu benar-benar kehabisan tenaga setelah melepaskan pukulan petirnya Nah, ku beri waktu untuk berunding Siapa di antara kalian yang ingin ku penggal kepalanya lebih dahulu? Panglima Yap Kim? Atau Pangeran Li Wan Ti? Jangan sombong Aku belum menyerah Lihat pukulan tiba-tiba Tio Chi Wain melompat sambil menyerang Mo Hao Mo Hao berputar sambil melangkahkan kakinya ke belakang Tubuhnya lalu meliuk ke samping sambil menyambar pinggang gadis itu Tentu saja Tio Chi Wain tidak ingin celaka Dengan gesit dia menggeliat ke samping Dilain saat tangannya telah memegang sepasang pedang pendek Dan Langsung menyerang Mo Hao lagi Lagi-lagi terasa udara menjadi padat sehingga Mo Hao sulit bernapas Gila Tampaknya kau mempunyai hubungan perguruan dengan mendiang bit boong pemuda itu menggeram marah Yah, benar Gadis itu memang menggunakan ilmu silat bit boong Tadi bocah itu menggunakan Kim Leong Sin Kun Sekarang Pet Hang Sin Chiang Apakah dia murid iblis itu walaupun dalam keadaan lemah Yap Kim masih juga berpikir tentang Tio Chi Wain Mo Hao menghentakan tenaganya Sekejap tekanan udara itu mengendor Dan kesempatan itu segera ia gunakan sebaik-baiknya Ia melompat ke kiri sambil menebaskan kipasnya ke tangan Tio Chi Wain Muuus Daun kipas yang tajam luar biasa itu nyaris memotong pergelangan tangan Tio Chi Wain Untung dengan sisa-sisa tenaganya gadis itu berhasil mengelak Gerakannya cepat bukan main Tio Chi Wain tidak mau memberi kesempatan pada lawannya Walau punggungnya terasa sakit Tapi dia berusaha mati-matian untuk menahannya Dia tak ingin pemuda itu membunuh Panglima Yap Kim dan Pangaran Liu Wanti Darah mulai merembes membasai punggung Tio Chi Wain Luka akibat gorsan kipas itu mulai mengeluarkan darah Untunglah dalam penyamarannya tadi dia mengenakan pakaian berlapis-lapis Hingga sabetan kipas lawan lebih banyak mengiris pakaian daripada kulit punggungnya Selama tinggal di dalam gua Tio Chi Wain mendapat banyak pelajaran dari si pendekar buta Pendekar berambut panjang itu benar-benar memiliki ilmu silat yang sangat tinggi Bahkan menurut Tio Chi Wain, ilmu silat pendekar buta itu masih berada di atas Toat Beng Jin atau Lo Jin Ong Kini ilmu silat Tio Chi Wain memang sudah melampaui liuan Tapi ilmu yang diadapatkan itu ternyata masih jauh dari cukup untuk melawan Moha O'u Putera Raja Motan itu memang benar-benar hebat sekali Beberapa kali gadis itu terdorong mundur bila harus beradu tenaga dengan lawannya Pedang pendeknya selalu bergetar bila beradu dengan kipas Moha O'u Lihatlah, aku tak perlu memanggil enam orang kembaranku untuk meringkusmu Bahkan sebenarnya aku juga tidak perlu menggunakan kipas ini untuk mengalahkanmu Satu tangan kosong saja sudah cukup untuk membunuhmu Tio Chi Wain dan tak menjawab Pemuda itu memang sangat sombong Tapi kenyataannya memang benar Dalam keadaan terluka seperti sekarang Ia memang tak lebih dari seekor anak ayam yang berusaha keras untuk melawan induknya Aduh Sekali lagi Tio Chi Wain memekik Kipas Moha O'u menyambar lengan kanannya dan hampir saja memutuskan urat nadinya Darah merembes keluar Bersamaan dengan terlepasnya pedang yang tergenggam di dalam tangan itu Lengan itu terasa nyeri dan sulit digerakkan Sementara luka di punggungnya juga semakin banyak mengeluarkan darah Berdoalah Tampaknya, engkaulah yang pertama akan mati oleh kipasku Moha O'u menggeram sambil mengangkat kipasnya tinggi-tinggi Kipas terbuat dari baja tipis itu berkelebat Terdengar suara mendesing saat kipas itu menyambar leher Tio Chi Wain Dan kali ini gadis itu memang tidak bisa berbuat banyak Walaupun masih ada pedang di tangan kirinya Tetapi luka di tangan dan punggungnya membuat dia tidak leluasa menyalurkan tenaga dalamnya Satu-satunya jalan yang dapat dilakukan oleh Tio Chi Wain hanya mengelak Itu pun hanya dapat dilakukan dengan Kero melemparkan dirinya ke belakang Dan ketika hal itu benar-benar dilakukannya Maka sabetan kipas itu memang luput mengenai lehernya Namun Kero menghindar itu juga membuat posisi Tio Chi Wain menjadi semakin sulit Tubuh Tio Chi Wain terlentang di atas tanah Dengan demikian pertahanannya menjadi terbuka Dan otomatis dia tak bisa berbuat apa-apa menghadapi serangan Moha O'u berikutnya Li Uto Ako tak terasa bibir gadis itu bergetar Nona Tio Li Wan mencoba bangkit, tapi segera jatuh kembali Wajahnya semakin pucat Moha O'u benar-benar membuktikan ancamannya Sekali lagi kipasnya menyambar ke leher Tio Chi Wain Mu'us Dan sekejap saja kipas itu sudah menempel di leher Tio Chi Wain Namun pada saat yang sama selerat sinar merah tiba-tiba membentur daun kipas itu Duk Demikian kuatnya tenaga yang terkandung dalam sinar merah itu Sehingga kipas tersebut melenceng dan hampir terlepas dari genggaman Moha O'u Moha O'u terkejut sekali Terkejut dan marah Dan dalam kemarahannya kekuatan ilmu sihir pemuda itu muncul dengan sendirinya Wus Tiba-tiba saja pemuda gagah itu berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan Tubuh Moha O'u berkembang menjadi dua kali lipat besarnya Sementara wajahnya yang tampan itu berubah menjadi kasar dan berbulu lebat Bahkan dari sela-sela giginya yang berubah menjadi tonggus itu menetes darah segar Oh 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 Tidak seorang pun yang tidak kaget menyaksikan pemandangan itu Tidak terkecuali Soe Hang Lem Orang yang baru saja datang dan menyelamatkan jiwa Tio Chi Wain Pemuda dari keluarga Soe itu sama sekali tidak menduga kalau totokan sinar merahnya membuat Moha O'u berubah menjadi raksasa Soe Hang, awas Itu hanya ilmu sihir liuan memberi peringatan Moha O'u yang telah berubah bentuk menjadi seorang raksasa itu mengeram Matanya melotot seolah-olah mau keluar dari lobangnya Siapakah kau? Sungguh berani sekali kau mengganggu dan melawanku Suara itu terasa menggelegar di telinga Soe Hang Lem Membuat pemuda itu tiba-tiba tertegun dan merasa ngeri tanpa sebab Rasanya wajah itu sangat menyeramkan sekali Demikian menakutkan sehingga Soe Hang Lem tidak ingin melihatnya Kau, kau Soe Hang Lem terbata-bata Lehernya bagai tercekik Sementara itu Moha O'u telah mengangkat kipasnya Perlahan-lahan kipas itu terayun ke bawah Siap untuk membelah tubuh Soe Hang Lem Saudara Soe Aliong yang masih sibuk dengan keroyokan Lok Huitin itu tiba-tiba berteriak Suaranya bergetar penuh tenaga Demikian kuatnya sehingga pengaruh sihir yang mencekam hati Soe Hang Lem menjadi goyah Kesempatan itu segera dimanfaatkan oleh Soe Hang Lem Dengan menghentakan seluruh kekuatannya pemuda itu mengibaskan pengaruh sihir yang mencengkeram pikirannya Dan begitu pengaruh sihir itu hilang, dia cepat-cepat melompat ke depan untuk menyelamatkan Tio Chiuin dan membawanya Ketempat aman Namun bantuan itu justru berakibat buruk terhadap Aliong sendiri Begitu perhatiannya terpecah, maka pukulan Lok Huitin menerobos pertahanannya dan menggempur bertubi-tubi Keenam hantu itu memang benar-benar tokoh berkepandaian tinggi Buk! Buk! Aliong terlempar ke bawah Demikian cepatnya pukulan enam hantu itu sehingga Aliong tak mampu lagi menghindar Tapi dengan cepat Aliong bangkit kembali Wajahnya menjadi merah Pukulan itu sangat menyakitinya, meskipun tidak sampai melukai kulitnya Ah, kalian sungguh pandai menggunakan kesempatan Kalau begitu aku juga tidak akan segan-segan lagi Awas, aku akan menggunakan senjata untuk menyelesaikan perkelahian ini Keenam hantu itu benar-benar kaget Pukulan mereka ternyata tidak mampu membunuh pemuda itu Pukulan berganda yang dapat meremukan seekor gajah itu ternyata tidak berarti apa-apa bagi Aliong Ternyata pemuda itu hanya terlempar dari tempatnya Angkui yang paling berangasan di antara Lok Huitin tampak dengong Sementara saudara-saudaranya yang lain juga saling pandang dengan dahi berkerut Bocah itu mempunyai tenaga tersembunyi yang sangat hebat dalam tubuhnya Kita, kita harus berhati-hati menghadapinya Hekui berdesah perlahan Ketika akhirnya Aliong menghunus pedang anehnya Maka keenam hantu itu melangkah mundur Pedang atau pisau panjang berbentuk aneh itu memantulkan sinar beraneka warna Seperti pancaran sinar pelangi yang merdbak dan membungkus mata pedang itu Hati-hati Pedang kecil itu memiliki perbawa aneh Kita tidak boleh melawannya dengan tangan kosong Kita harus melawan dengan pisau Kita pula pekakui memperingatkan saudara-saudaranya Aliong menimang-nimang pedang pemberian gurunya, Soat Ban Ong dan Bokek Ong Pedang itu memang bukan pedang biasa seperti kebanyakan pedang di daerah Tiong Goan Pedang itu lebih menyerupai pisau panjang yang melengkung setengah lingkaran Metap pisaunya yang mengkilat bersih itu memantulkan sinar beraneka warna Kalian memang beruntung Pedang ini jarang sekali ku pergunakan Hanya dalam keadaan sulit aku memakainya Kini dia terpaksaku keluarkan untuk melawan kalian Nah, berhati-hatilah Biasanya lawanku tidak ada yang tahan menghadapinya Ayo Sungguh sombong sekali Tampaknya engkau juga belum pernah mengenal kami Sehingga kau menjadi takabur Ketahuilah, sekarang kau berhadapan dengan Lok Kuitin dari Gurung Go Dihakui berkata penuh geram Sayang sekali Aku memang belum mengenal kalian Karena aku hanya seorang pemuda gelandangan bernama Alyong Yang tidak mempunyai tempat tinggal dan sana keluarga Hehehe Wajah angkui menjadi merah Tutup mulutmu teriaknya keras Samlil mendahului menyerang Pisau lebarnya terayun ganas ke ulu hati Alyong Dan kelima saudaranya segera mengikuti pula langkahnya Mereka menyerang dari segala jurusan Sieng 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 Terang Terang Sekilas nampak sinar pelangi berkelebatan di Arna itu Kemudian lenyap setelah terjadi benturan beberapa kali Apa yang terjadi benar-benar mengecutkan hati Lok Kuitin Dalam, gebrakan pertama itu mereka dikejutkan oleh kehebatan ilmu pedang Alyong Baru kali ini mereka pernah menyaksikan ilmu pedang sekuat dan sehebat itu Memang dapat dimaklumi kalau Lok Kuitin terkesima melihat ilmu pedang Alyong Sudah puluhan tahun mereka malang melintang di dunia persilatan, baik di luar maupun di dalam tembok besar Dan selama itu pula mereka menyaksikan berbagai macam ilmu silat yang aneh-aneh Namun ternyata baru sekarang ini mereka menemukan ilmu pedang seperti kepunyaan Alyong Ilmu pedang anak muda itu sama sekali tidak mengandalkan ketajaman Pedangnya, tapi justru memanfaatkan pengaruh dari kilatan sinar pedang tersebut Ternyata Alyong mampu membuat pedang itu seperti terbakar dan selanjutnya mengeluarkan kilatan sinar beraneka warna Dan kilatan sinar itu lalu meluncur dan memburu Lok Kuitin berenam Anehnya sinar itu mampu melukai kulit daging mereka Bahkan pisau Lok Kuitin tidak kuasa menghadapi sinar itu Pisau mereka menjadi rusak ketika menangkis sinar itu Ak-a-ah Sungguh berbahaya Pekui menyeringai kecut Kita gunakan barisan Lok Kuitin Hekui memberi aba-aba Benar, sinar itu jangan dilawan dengan kekerasan Titik harus kita hindari atau kita pantulkan dengan badan pisau kita Hanya dengan care itu kita dapat meredam kekuatannya Ui Kui menanggapi ucapan saudaranya Tetapi sinar yang memantul itu masih berbahaya buat kita Salah-salah bisa mengenai kawan sendiri Angkui berkata dengan suara bergetar Kalau begitu kita arahkan pantulannya ke atas Jangan sampai mengarah ke samping atau ke bawah Baiklah Mari kita lakukan Pekui Mengangguk Aliong membiarkan lawan-lawannya berbicara Dia tetap tenang saja di tempatnya Bibirnya justru tersenyum Sudah selesai berunding? Ayolah Sikap pemuda itu benar-benar membakar hati Lok Kuitin Mereka segera menyusun barisan dan menyatukan kekuatan mereka Mereka harus melawan tenaga Aliong secara bersama-sama Mereka harus melawan pemuda itu sebagai kesatuan Bukan sebagai orang per orang Kalian benar-benar cerdik Begitu melihat kalian segera tahu kelemahan dan jalan keluarnya Bagus sekali Tampaknya pertempuran ini memang akan berlangsung lama Tapi akan kita lihat Siapa di antara kita yang lebih dulu membuat kesalahan Selesai bicara Aliong menyebutkan pisaunya Seleret sinar putih melecut seperti cambuk ke arah lawan-lawannya Siing Lok Kuitin merunduk berbareng sambil bersama-sama menyilangkan senjata mereka di atas kepala Gerakan mereka begitu serempak dan indah sehingga senjata itu membentuk deretan tangga yang panjang Tera-a-a-ang Sinar putih itu mengenai deretan pisau yang disusun oleh Lok Kuitin dan memantul ke samping Selakanya, pantulan sinar itu menyambar dan mengenai beberapa pendekar persilatan di dekat mereka Orang-orang itu menjerit kesakitan Sebelum akhirnya jatuh dengan kulit terkelupas bagai dibelah senjata tajam Aliong terkejut Dia tak menduga kalau serangannya akan melukai kawan sendiri Ah! Mereka memang cerdik sekali Aku benar-benar ceroboh Aku terlalu meremahkan mereka Aliong menyesal Lok Kuitin benar-benar puas Mereka dapat menjinakan ilmu pedang Aliong yang aneh Bahkan mereka dapat memanfaatkannya pula Sekarang justru mereka bernam yang balik menguasai Arna Sambil bertahan Aliong mencari jalan untuk menghadapi lawannya Serangan Lok Kuitin yang bertubi-tubi hanya ia hindari dan ia punahkan sebelum mengenai tubuhnya Namun karena serangan itu datang tanpa henti Maka sekali dua kali terpaksa harus ditahan dengan kekuatan pula Dan akibatnya memang mengejutkan Karena tenaga yang dilontarkan oleh Lok Kuitin itu merupakan tenaga gabungan Maka kekuatannya pun bukan main hebatnya Berbenturan dengan tenaga Aliong ternyata membuat kedua belah pihak merasakan akibatnya Masing-masing tergetar mundur ke belakang Hek Kui dan Pek Kui terlongong-longong di tempatnya Keduanya hampir tidak percaya melihat hasil benturan itu Gila! Tenaga dalam pemuda itu masih selapis lebih tinggi dibandingkan tenaga gabungan kita Benar-benar tidak masuk akal Demikianlah, Lok Kuitin semakin berhati-hati menghadapi Aliong Sebaliknya Aliong sendiri Juga tidak berani berlaku ceroboh terhadap mereka Masing-masing tak ingin mencelakai kawan sendiri Sementara itu Soe Hang Lem telah meletakkan tubuh Tio Chiu In di dekat Yek Kim dan Liu Ante Tio Chiu In semakin kelihatan lemah dan menderita Punggungnya telah basah oleh darah yang terus mengalir dari lukanya Saudara Soe, tolong, ambilkan obat luka di dalam bungkusanku Berikan kepada Nona Tio agar darahnya segera berhenti mengalir Tabib Chiu In atau Lik Wan atau Pangeran Lik Wan Ti itu berkata kepada Soe Hang Lem Aku, Nona Tio pemuda ganteng itu mengerutkan dahinya seraya mengawasi Tio Chiu In dan Pangeran Lik Wan Ti berganti-ganti Wajahnya kelihatan bingung Tio Chiu In tersenyum dan mengangguk Benar apa yang dikatakan Pangeran Lik Wan Ti? Aku yang rendah bernama Tio Chiu In Terima kasih atas pertolongan Soe Tai Yap Haaah? Pangeran Lik Wan Ti? Siapa yang, loh, kau? Kenapa kumis dan jenggotmu, Chiu Klo? Eh Soe Hang Lem kelihatan bingung sekali Semula dia mengira berhadapan dengan Tabib Chiu, tetapi ternyata bukan Orang yang berdandan seperti Tabib Chiu itu ternyata tidak memiliki kumis dan jenggot Wajahnya juga tidak tua dan keriput seperti biasanya Wajah itu masih kelihatan muda dan tampan Dia memang Pangeran Mahkota Lik Wan Ti yang hilang hampir 10 tahun lalu, anak muda Nah, kini lakukan dulu perintahnya Ambilkan obat yang ada di dalam bungkusan itu Yeayaya, Ta Chiang Kun Soe Hang Lem memandang Panglima Yap Kim yang terduduk lemah tak berdaya Namun sebelum pemuda itu bergerak Mohau sudah berdiri di depannya Tak perlu bersusah-susah lagi Bersiap sajalah untuk mati hardik pemuda itu sambil mengayunkan kipasnya Soe Hang Lem terbelalak Namun dia tidak segera menghindar Dia hanya memutar atau membalikan tubuhnya saja, sehingga kipas itu menghunjam telak ke arah punggungnya Mampus, kau mohao mengeram Soe Hang Pangeran Lik Wan Ti berdesah khawatir Duuk Ujung kipas itu menghantam punggung Soe Hang Lem dan melemparkannya ke tanah Kebetulan pemuda itu jatuh di dekat bungkusan Lik Wan Ti, sehingga kesempatan tersebut dia pergunakan sebaik-baiknya Obat yang dimaksud segera ia keluarkan dan ia lemparkan kepada Tio Chiuin Mohau terkesiap Ujung kipasnya seperti menggores benda keras Dan lawannya sama sekali tidak mati atau terluka seperti kehendaknya Pemuda ganteng itu hanya tersungkur Bahkan masih dapat Bergerak dengan lincah seolah-olah tidak terjadi sesuatu HMM, kau Kau dapat menahan tajamnya kipasku Kenapa tidak? Kukira kipasmu tidak setajam mata pedang Soe Hang Lem menjawab sambil mengebutkan debu yang mengotori jubah panjangnya Tiba-tiba Mohau menyeringai Ah, aku tahu Kau keturunan keluarga Soe dan kini mengenakan mantel hitam panjang Kau tentu mengenakan mantel Pusaka warisan Bit Boong itu, bukan? Soe Hang Lem tidak menjawab Kedua tangannya bersilang di depan dada Siap untuk menyerang Mohau Asap putih dan merah tampak mengepul di atas kepalanya Mohau tersenyum Sama sekali tidak ada kesan khawatir atau takut di wajahnya Baginya, Soe Hang Lem bukan lawan yang perlu diperhitungkan Dari rumah ia telah dibekali berbagai macam kiat untuk mengalahkan ilmu silat Tiong Goan Termasuk juga ilmu silat keluarga Soe Jangankan cuma Soe Hang Lem Melawan Hang Gi Hiap Soe Tian Hai pun dia tidak takut Ketika asap di atas kepala Soe Hang Lem itu semakin tebal Mohau tidak dapat menahan kesabarannya lagi Kipas itu justru ia masukkan ke dalam saku Kemudian dengan tangan kosong dia menerjang ke depan Kedua tangannya mencakar wajah Soe Hang Lem Soe Hang Lem tidak berani beradu tangan Dia sadar bahwa LWE Kangnya masih kalah jauh dibandingkan lawannya Dari pukulan kipas di punggungnya tadi dia sudah dapat menyelami kekuatan lawan Dia memilih jalan lain, yaitu mengelap ke samping sambil memukul pinggang Mohau Dan pukulan tersebut hanya pancingan saja Karena pukulan sebenarnya akan ia susulkan kemudian Tapi Mohau adalah seorang jago silat yang cerdik dan berbakat sekali Dalam hal tipu muslihat dan kelicirkan Rasanya tidak ada orang lain yang mampu melebihi dia Pukulan pancingan itu ternyata ia biarkan saja mengenai pinggangnya Sehingga Soe Hang Lem justru menjadi bingung sendiri Anak muda, awas Yap Kim yang sudah tidak berdaya itu berteriak lemah Soe Hang Lem berusaha menarik kembali pukulannya Kakinya melangkah ke samping, lalu berputar menjauhi lawannya Sambil bergerak jari telunjuk kirinya terayun ke depan Cus! Seleret sinar merah menusuk ke arah punggung Mohau Bles! Sinar itu menghunjam telak ke punggung Mohau Begitu kuatnya sehingga sinar itu tembus melewati dada Tapi sungguh mengherankan Luka itu sama sekali tidak mengeluarkan darah Bahkan tubuh itu sama sekali tidak ambruk atau kesakitan Sebaliknya Putra Raja Motan itu justru tertawa gembira Suaranya terdengar di mana-mana Karena suara itu tidak cuma keluar dari mulutnya Tapi juga keluar dari mulut tujuh Mohau yang lain Yang tiba-tiba telah berdiri di sekitar Arna Yap Kim, Luwanti, dan Tio Chiwain mengeluh Mereka tidak mempunyai harapan lagi Melawan satu orang Mohau saja sudah sulit Apalagi harus melawan delapan orang sekaligus Benar juga! Baru beberapa jurus saja So Hang Lem sudah kebingungan menghadapi lawannya Totokan Tai Kek Sin Chiangnya benar-benar tidak berguna Menghadapi bayangan-bayangan semua itu Beberapa kali totokan jarinya mengenai bayangan Mohau palsu Sehingga tenaganya banyak terbuang sia-sia HMMM, sebentar lagi tenagamu habis Kau tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi kepadaku Mohau mengejek Beberapa buah pukulan mendarat di tubuh So Hang Lem Membuat pemuda itu jatuh bangun di atas tanah Membuat pakaian pemuda ganteng itu menjadi lepas dan kedudoran Bahkan debu dan tanah membuat wajahnya yang ganteng itu berlepotan tidak keruan Akhirnya ketika topi yang melekat di kepala So Hang Lem itu copot Diterjang angin pukulan Mohau Semua orang yang melihatnya terkejut Rambut yang hitam panjang tiba-tiba terurai lepas menutupi sebagian pundak dan punggung pemuda ganteng itu Eh, saudara So, jadi kau ini liuanti berdesah perlahan Matanya terbelalak So Hang Lem palsu yang tidak lain adalah So Giok Hang Putri Hang Gi Hiap So Tian Hai Menjadi merah mukanya Sambil tersenyum malu gadis itu membersihkan alis buatan dan semua kotoran yang menempel di wajahnya Dan beberapa saat kemudian wajahnya yang cantik bakbida dari itu membuat terpesona semua orang AHA tak terasa pangeran liuanti menelan ludahnya Bukan main Sungguh tak kusangka hari ini aku dapat bertemu dengan banyak anak muda berkepandayan tinggi Aku benar-benar sudah ketinggalan zaman Panglima Yakkim berdesah panjang Orang yang tidak peduli akan perubahan itu hanya Mohau Delapan sosok bayangan kembarnya masih tetap bersiaga penuh di sekitar mereka Wajahnya tampak puas dan berseri ketika melihat pasukan Hun dapat menguasai seluruh Arna Nona Kalau kau benar-benar dari keluarga So Kau tentu putri kedua Hang Gi Hiap So Tian Hai Yakkim berkata Benar, Yap Ta Chiang Kun Aku memang So Giok Hang Putri kedua So Tian Hai Dimana ayahmu sekarang? Apakah dia juga datang kemari? Wajah cantik itu tertunduk sebentar Ketika kemudian wajah itu terangkat kembali dan siap untuk menjawab Tiba-tiba terdengar suara Mohau membentak Diam Ku bunuh kalian semua Dua di antara delapan bayangan kembar itu segera meloncat dan menyerang So Giok Hang Sementara empat bayangan lainnya mendekati pangeran Li Wanti, Tio Chuin, dan Panglima Yap Kim Sisanya, dua bayangan, masih tetap berdiri tegak mengawasi keadaan Situasi memang sangat gawat bagi pasukan para pendekar dan bekas Panglima Yap Kim Lawan mereka kali ini memang sangat kuat Selain kalah banyak, pasukan asing yang dipimpin oleh Mohau itu memang lebih berpengalaman dalam perang besar Tampaknya keinginan para pendekar untuk membebaskan Panglima Yap Kim gagal total Bahkan mereka sendiri sekarang berada dalam kesulitan besar Ternyata ilmu silat tinggi saja tidak dapat menjamin untuk menang perang Rombongan KW Etek Hun dengan para pengemis Tiatung Kaipang sudah tercerai berai Korban sudah tidak terhitung lagi Para pendekar persilatan yang lain juga sama saja keadaannya Bersama-sama dengan para prajurit penjaga benteng yang memelot Mereka mencoba bertahan sedapat mungkin Mereka memanfaatkan lorong-lorong bangunan yang lebih mereka kenal untuk main petak umpet Api berkobar di mana-mana Pasukan Hun telah membakar apa saja untuk memburu lawannya Mereka benar-benar menjadi brutal setelah merasa menang Wata asli mereka sebagai bangsa barbar tak dapat dikendalikan lagi Benteng itu benar-benar menjadi tempat pembantaian sadis Rombongan Soutian Hai, KW Etiong Li, serta para jago silat ternama lainnya Masih tetap mengamuk di arena masing-masing Kesaktian mereka memang membuat pasukan Hun kewalahan Tetapi dalam perang besar seperti itu mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa untuk memenangkan pertempuran Mereka hanyalah beberapa tetes air di antara api yang berkobar di medan pertempuran Matahari mulai membakar atap benteng itu Panasnya menambah gerah hati manusia-manusia haus darah yang kini saling bunuh di antara mereka sendiri Perang memang membuat manusia kehilangan harkat hidupnya sebagai manusia Perang menghilangkan peradaban manusia sendiri Sementara itu Panglima Yek Kim dan rombongannya tinggal menantikan saat-saat kematian mereka pula Mereka tidak mungkin lagi menyelamatkan diri Apalagi sekarang tinggal So Ji Yok Hang sendiri yang mampu melawan Tapi mana mungkin So Ji Yok Hang melawan ilmu sihir Mo Hao Tai Kek Sin Chiang dan Tai Lek Perkong Chiang adalah keluarga So Hampir tak ada gunanya melawan bentuk-bentuk semua itu Bayangan itu sama sekali tidak dapat disentuh, apalagi diserang Tapi sebaliknya bayangan itu mampu menyerang dan melukai So Ji Yok Hang Rahasianya hanya pada bentuk asli orang ini Kalau aku bisa menyerang yang asli, dia pasti dapat kukalahkan Tapi bagaimana aku dapat memilih, mana di antara mereka yang asli? Semuanya tampak sama, bahkan seperti hidup sendiri-sendiri So Ji Yok Hang berkata hampir putus asa Mo Hao memang pemuda pilihan Bertulang baik Dalam usia yang masih amat muda Ia telah memiliki ilmu silat sangat tinggi Bakat dan kemampuannya lebih baik daripada kebanyakan orang Bahkan lebih baik dari pangeran Liuanti, KW Etekun, So Ji Yok Hang, Tio Chiu Ing atau lainnya Selain itu ia masih juga beruntung mendapatkan guru yang baik Kalau diperbandingkan, mungkin cuma Aliong atau Chen Tong Xia yang setara dengan bakat Mo Hao Hanya saja, karena ilmu yang mereka pelajari tidak sama, maka hasil yang mereka dapatkan juga tidak sama pula Mereka memiliki kelebihan dan keistimewaan sendiri Selain itu, dalam perjalanan hidup mereka, masing-masing juga memiliki suratan nasib serta keberuntungan yang berbeda pula Sehingga akhirnya ilmu yang mereka miliki juga tidak sama pula tingginya Aliong sejak kecil mempunyai benjolan aneh di bawah pusarnya Benjolan yang entah berisi apa, dan dari mana datangnya, namun yang jelas benjolan Sebesar telur ayam itu mempunyai khasiat menguatkan tubuh dan melipat gandakan tenaga dalam Dan keberuntungan seperti itu jelas tidak diperoleh Mo Hao maupun Chen Tong Xia Sedangkan Mo Hao, meskipun tidak seberuntung Aliong, tapi dia mendapatkan seorang guru yang memiliki ilmu silat sangat langka Selain perguruan Soa Hopai itu sudah berusia ribuan tahun, ilmu silatnya juga berakar pada ilmu sihir Oleh karena itu dapat dimaklumi kalau Soa Hopai memiliki beberapa kelebihan dibandingkan Bengkau atau aliran silat lainnya Sementara itu ilmu silat Bengkau adalah ilmu silat murni dan usianya belum setua Soa Hopai Kelebihan Soa Hopai hanya terletak pada ilmu sihirnya Oleh karena itu untuk menghadapi ilmu silat Soa Hopai, orang harus bisa mengatasi ilmu sihirnya dulu Sebelum kekuatan sihir itu hilang, maka pertempuran dengan orang Soa Hopai boleh dikatakan berat sebelah Maka dapat dimaklumi kalau akhirnya pertempuran antara So Jiok Hang melawan Mo Hao itu dimenangkan oleh Mo Hao Seperti halnya ilmu silat aliran Bengkau, ilmu silat keluarga Soa adalah ilmu silat murni Dan celakanya, tingkat kepandayan So Jiok Hang sekarang juga belum mencapai tingkat yang tertinggi Sehingga dia juga belum tahu care yang baik untuk mengatasi ilmu sihir tersebut Dua sosok bayangan Mo Hao itu mengurung dan mendesak So Jiok Hang Karena bayangan itu hanya bentuk semu, maka tidak dapat disentuh maupun dilukai Sebaliknya, dengan kehebatan tenaga dalam pemiliknya, dua sosok bayangan itu dapat menyerang dan melukai So Jiok Hang Sementara itu empat bayangan Mo Hao lainnya terus melangkah mendekat tiap kim bertiga Bentuk-bentuk semu itu siap menghabisi mereka Pangeran Tampaknya kita tidak dapat mengelak lagi Sebaiknya kita gabungkan kekuatan kita untuk menyongsong mereka Lebih baik mati sebagai kesatia, daripada mati seperti binatang yang akan disemlih yap kim berbisik B. Benar, Chiang Kun Tanda petik Keempat bayangan itu mengangkat tangannya Terdengar suara gemeret tak tulang dan otot mereka Namun sebelum tangan itu melayang, tiba-tiba terdengar suara teriakan Shen Tong Xia Tunggu Pemuda itu melenting dan rejungkir balik di atas kepala para prajurit, kemudian berdiri di depan mereka Dan air muka pemuda itu segera berubah melihat lawan yang ada di depannya Selain sudah mengenal wajahnya, dia melihat wajah itu tidak hanya satu, tapi empat sekaligus Gila Shen Tong Xia mengumpat Saudara Shen, awas, dia itu putra Raja Motan Dia mahir ilmu sihir, Pangeran Liuanti memberi peringatan Shen Tong Xia menoleh Air mukanya semakin keruh menyaksikan dandanan Pangeran Liuanti Dia mengenal suara dandanan itu, tapi tidak mengenal orangnya Pangeran Liuanti menyeringai menahan sakit Ah, Saudara Shen, maafkan aku Aku Tabib Chiyok Maksudku, aku menyamar sebagai tabib Aku menyamar untuk mencari Panglima Yap Kim Dan aku, aku telah menemukan orang yang ku cari itu Lihat, dia ada di sini Shen Tong Xia tertegun, kemudian memandang bekas Panglima yang sangat ia hormati itu Kepalanya mengangguk, namun mulutnya masih terkunci Tiba-tiba Panglima Yap Kim beringsut ke depan Tubuhnya masih sangat lemah Sambil menunjuk Liuanti ia berbisik Anak muda, ketahuilah Dia ini sebenarnya adalah Pangeran Mahkota Liuanti Sekali lagi Shen Tong Xia terkejut Pangeran Liuanti Tapi kata orang Pangeran Liuanti berada di perbatasan Beliau berada di Benteng Kongsun Goan Suwe Ku rasa Chiyok Lo Chiampo sendiri yang mengatakan hal itu Liuanti menghela nafas Saudara Shen, panjang ceritanya Akanku ceritakan nanti Pembicaraan mereka terhenti Karena empat sosok Mo Hao itu tiba-tiba membentak Shen Tong Xia Jadi kau dapat meloloskan diri dari penjara bawah tanah itu Heh, siapa yang menolongmu? Hong Gi Hiap So Tian Hai? Benar Tunggulah sebentar lagi Pendekar itu akan sampai di sini Dia sedang membersihkan orang-orangmu yang berusaha merintangi jalannya Bagus Kalau begitu aku tidak perlu mencarinya keempat Bayangan Mo Hao itu lalu menerjang Shen Tong Xia Masing-masing menyerang dari arah berbeda Seakan-akan mereka itu memang hidup sendiri-sendiri Dan seperti dugaan Shen Tong Xia Tenaga dalam Mo Hao memang selapis lebih tinggi daripada tenaga dalamnya Sehingga dia harus berhati-hati Shen Tong Xia lalu melompat ke samping Dari tempatnya berdiri ia melihat pertempuran lain di dekatnya Dan ia benar-benar kaget ketika melihat beberapa orang Mo Hao lain di arna itu Beberapa orang Mo Hao lain itu sedang mendesak gadis berwajah hayu Otak cerdas Shen Tong Xia segera melihat dan melimpulkan keandahan itu Untuk mengalahkan semua bentuk semu itu Dia harus tahu dulu mana yang asli Dan untuk mencari yang asli Semua bentuk semu itu harus dikumpulkan dan tidak boleh ada yang bersembunyi Demikianlah, karena ingin memilih sosok Mo Hao yang asli Maka Shen Tong Xia segera bergeser mendekati arna pertempuran gadis hayu itu Dan seperti yang ia inginkan, empat bayangan itu terus memburunya pula Maka di lain saat mereka telah berbaur dalam arna pertempuran So Giok Hang Shen Tong Xia berdiri di sebelah So Giok Hang Sementara delapan sosok bayangan Mo Hao itu menebar di sekeliling mereka Hei, saudara Shen Akhirnya kau datang juga So Giok Hang menyapa dengan lega begitu melihat Shen Tong Xia Tentu saja Shen Tong Xia bingung Dia tak mengenal wajah So Giok Hang Dia tak tahu kalau So Giok Hang adalah So Hang Lem So Giok Hang segera menyadari kekeliruannya Sambil bertempur dia lalu bercerita tentang dirinya Ah, jadi kau ini putri So Tai Hiap Kalau begitu malah kebetulan sekali Sebentar lagi So Tai Hiap dan istrinya akan datang Dia ingin berjumpa dengan So Hang Lem Ayah ibuku juga datang gadis itu tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya Demikianlah, So Giok Hang lalu bertempur berpasangan dengan Shen Tong Xia Sehingga delapan bayangan Mo Hao itu harus bekerja keras menghadapi mereka Shen Tong Xia bergeser mendekati So Giok Hang Lalu berbisik, nona So Su Hengku pernah Mengatakan bahwa manusia-manusia tiruan ini dikendalikan oleh yang asli Semakin tinggi tenaga dalam pemiliknya Maka semakin dasyat pula kekuatan mereka Untuk mengalahkan mereka, kita harus dapat mengetahui yang asli So Giok Hang memandang Shen Tong Xia Lalu mengangguk-anggukan kepalanya Ia menjawab dengan suara lirih pula Aku tahu Tapi bagaimana caranya sebenarnya mudah Tapi sulit melakukannya Pertama-tama kita harus dapat melacak sumber tenaga yang menggerakkan boneka-boneka ini Caranya, setiap kali mereka bergerak dan menyalurkan tenaga, kita lihat dan kita rasakan Kita lihat siapa di antara mereka itu yang menjadi sumbernya, yang menyalurkan tenaganya kepada yang lain Getaran tenaga itu yang harus kita lacak Memang sulit, karena orang itu akan selalu berusaha mengacaukan indera kita Suhengmu benar Memang sulit melakukannya Apalagi mereka berjumlah delapan, sementara kita hanya berdua Kita bertahan saja sudah sulit, apalagi harus melacak sumber tenaga mereka Belum sampai ketemu, kita sudah mati duluan Ah, jangan patah semangat dulu Kita belum mencobanya Ayo, sekarang lindungi saja aku Akulah yang akan melacak sumbernya Baiklah, So Jiok Hang menarik napas panjang Keduanya lalu berdiri berendeng Ketika salah satu dari Mo Hao itu menyerang, So Jiok Hang cepat melangkah ke depan melindungi Chen Tong Xia Dibiarkannya pemuda itu mencari Mo Hao asli Tapi delapan orang Mo Hao itu terus saja bergerak ke sana kemari Bagai kawanan burung elang yang mengincar anak ayam, mereka menyambar-nyambar dari segala jurusan So Jiok Hang terpaksa jatuh bangun melindungi Chen Tong Xia Bagaimana, Saudara Chen? Belum kau dapatkan wah, sulit sekali Setiap kali ku temukan, mereka cepat bergeser titik dan berbaur lagi Ternyata Mo Hao mengetahui maksud Chen Tong Xia dan So Jiok Hang Buktinya pemuda itu lalu meningkatkan serangannya Delapan sosok bayangannya menyerang habis-habisan Sehingga Chen Tong Xia dan So Jiok Hang menjadi kalang kabut mempertahankan diri Keinginan Chen Tong Xia untuk mencari Mo Hao asli tidak dapat terlaksana Pat Sian Ihoat memang terlalu sulit untuk dilawan Ilmu silat bercampur ilmu sihir itu tidak mungkin dihadapi dengan ilmu silat biasa Untunglah So Jiok Hang mengenakan mantel pusaka dan Chen Tong Xia mahir Chuo Mo Chiang Walaupun kalah, tapi setiap kali terjepit masih dapat meloloskan diri Sayang sekali Su Hengku tidak ada di sini Kalau ada dia, Hektometer, orang ini sudah lari terbirit-birit sejak tadi Chen Tong Xia bergumam dengan suara dengkol Begitu ingat Su Hengnya, gerak-gerik Chen Tong Xia tiba-tiba berubah linglung Mulutnya melantunkan pantun sekenanya Suaranya sumbang dan sama sekali tidak enak untuk didengar Kalau saja burung gagak itu datang padaku, matahari pun terpaksa sembunyi Saudara Chen, kau So Jiok Hang kaget Tapi Chen Tong Xia tidak peduli Sambil bergumam tak jelas pemuda itu menyerang lawan yang berada di depannya Wajahnya kelihatan keras dan kaku Pukulannya juga kuat mengejutkan Demikianlah, walau terdesak dan tak bisa berbuat apa-apa lagi Tapi Chen Tong Xia dan So Jiok Hang tetap melawan dengan gigih Mereka mencoba bertahan dengan berpasangan Masing-masing saling membantu dan saling melindungi Tapi bagaimanapun juga delapan bayangan Mo Hao itu terlalu berat bagi mereka Seorang Mo Hao saja sudah sulit dilawan, apalagi sampai delapan orang Maka dapat dimaklumi kalau akhirnya mereka menjadi bulan-bulanan serangan Mo Hao Karena marah dan kesal Chen Tong Xia mengumpat dan memaki sambil bernyanyi Gerakannya juga semakin ngawur ternyata pemuda itu justru semakin berbahaya Tampaknya saja ngawur, tapi ternyata gerakannya semakin sulit diduga Seringkali pertahanannya juga terbuka dan tak terjaga Namun, anehnya, pukulan lawan justru sulit sekali mengenainya Babi, monyet, kerbau syualan Tahu ada ekor, tetap saja mencari dasar binatang bodoh Tentu saja So Jiok Hang yang belum tahu adat kebiasaan Chen Tong Xia menjadi bingung dan risih Bingung karena mendadak Chen Tong Xia berlagak seperti orang tidak waras Risih, karena pemuda itu mengecapkan kata-kata kasar di depannya Tapi seperti halnya Chen Tong Xia, So Jiok Hang tidak punya banyak waktu untuk berpikir Gempuran Mo Hao benar-benar membuatnya putus asa Beberapa kali pukulan dan tendangan Mo Hao mengenai tubuhnya Untung saja mantel pusaka itu melindunginya Walau sakit, tapi tidak sampai melukai bagian dalam tubuhnya Sebuah tendangan juga tidak bisa dihindari Chen Tong Xia Begitu kerasnya sehingga Chen Tong Xia terlempar menabrak tembok bangunan Rasanya seluruh bangunan itu ikut bergoyang Aduh! Monyet gundul menampung air, sahabat dekat menggali kubur Monyet tua syualan Sambil berteriak kesakitan Chen Tong Xia berpantun Sebuah pantun konyol yang diteriakan sesukanya Tapi dalam keributan itu tiba-tiba terdengar suara pantun lain Serangkai pantun yang dinyanyikan dengan suara lebih sumbang dan lebih jelek Tapi dengan dorongan kekuatan tenaga dalam yang menggetarkan hati Monyet mati belum tentu jadi mayat Apa gunanya menampung air? Bila sahabat tidak putus asa Apa gunanya menggali kubur? Ketika orang berpantun itu tiba-tiba muncul di arena Moha Oh benar-benar kaget setengah mati Penyanyi bersuara jelek itu tidak lain adalah Put Pai Siu Hang Jin Manusia bertampang jelek yang dulu melukainya Kau lagi pemuda itu menggeram marah Seperti orang tidak bersalah Put Pai Siu Hang Jin tertawa terkekeh-kekeh Entah apa sebabnya, kali ini dia datang tanpa baju Sehingga tulang-tulangnya yang kurus itu menonjol ke sana kemari Wajahnya yang buruk itu sangat mengerikan Sehingga So Giok Hang tidak berani menatapnya lama-lama Sebaliknya Chen Tong sia kelihatan gembira dan berseri-seri Nona So, inilah Su Heng Ku Dia benar-benar datang So Giok Hang berusaha tersenyum Namun senyumnya segera hilang dan berubah kecup ketika Put Pai Siu Hang Jin tertawa kepadanya Lobang mulut yang lebar itu sama sekali tidak ada giginya Kosong melompong Waduh, temanmu cantik sekali Su Heng, jangan macam-macam Chen Tong sia membentak Baiklah, aku tidak akan mengganggunya Sekarang pergilah kau membantu teman-temanmu itu Serahkan saja anak penyihir ini kepadaku Akanku ajak dia main sihir-sihiran Heheheheh, Chen Tong sia mengerutkan dahinya Su Heng, kau juga mempunyai ilmu sihir? Put Pai Siu Hang Jin tertawa terkekeh-kekeh Konyol kau Siapa bilang aku bisa ilmu sihir? Ilmu bohong-bohongan itu tidak ada gunanya untuk dipelajari Mo Hao benar-benar marah sekali Begitu geramnya dia Sehingga semua bentuk kembarannya berteriak bersama-sama Lalu menerjang Put Pai Siu Hang Jin Monyet tompong Ku bunuh kau Delapan orang Mo Hao itu menggempur Put Pai Siu Hang Jin dari empat penjuru Tidak sesosok bayangan pun yang peduli pada Chen Tong sia dan So Giyo Hang lagi Sehingga kesempatan itu dipergunakan pula oleh mereka untuk meloloskan diri dari tempat itu Mereka menyelingap kembali ke tempat Pangeran Liwanti berada Namun baru beberapa langkah mereka berjalan Sesosok bayangan telah berdiri bertolak pinggang di depan mereka Seorang gadis cantik bermata liar dan ganas yang tidak lain adalah Mo Goat atau Tiohak Hoa Saudara Chen, Awa Aas, dia Tiohak Hoa Pengkhianat itu So Giyo Hang yang amat mengenal Tiohak Hoa itu menjerit Jadi kau gadis bermuka hitam itu Heh Chen Tong sia yang telah dikhianati oleh Mo Goat itu membentak marah Bocah bodoh Memang benar aku Mau apa kau Sudah ku duga bahwa kau seorang Pengkhianat Menjebloskan aku ke dalam perangkap Lalu kembali ke rombongan dan membohongi mereka Sungguh Li Cik Chen Tong sia berseru marah Biar saja Aku adalah Putri Raja Moan Yang mendapat tugas untuk mencari dan membunuh bekas Panglima Yap Kim Aku melakukan apa saja untuk melaksanakan tugas itu Dan ternyata aku berhasil mendapatkan buruanku itu Nah, kalian mau apa? Mau menghalangi aku? Huh? Jangan harap Lihat saja sekelilingmu Pasukanku telah menguasai benteng ini Selesai bicara gadis itu mengerahkan tenaga dalamnya Kemudian memecah diri menjadi empat bayangan Dan bayangan itu segera bergeser ke Samping untuk mengepung Chen Tong sia dan So Jiok Hang Saudara Chen Hati-hati dengan senjata gelapnya Gadis itu suka menggunakan racun Li Wanti memberi peringatan Mo Goat menoleh Dia segera mengenal wajah Li Wanti yang pernah berkelahi dengan di adik kota Hengciu lima tahun lalu Bagus Sebenarnya aku sudah curiga padamu Karena aku pernah melihat ilmu pukulanmu Kau bukan seorang tabib Tapi aku tak menyangka kalau kau masih begini muda Tanda petik Adik Goat Jangan lepaskan orang itu Dia itu Li Wanti Putera mahkota Heng yang kita cari selama ini Tiba-tiba Moha O'u berteriak dari tempatnya begitu melihat kedatangan adiknya Putera mahkota Wah, aku benar-benar terkecoh dalam beberapa hari ini Aku sama sekali tidak mengenalnya walau sudah berkumpul berhari-hari Chen Tong sia dan So Jiok Hang saling pandang Ternyata terlepas dari mulut singa Mereka jatuh ke taring serigala pula Putri Raja Motan itu tidak kalah berbahayanya daripada Moha O'u Tio Chiu In yang duduk di sebelah Li Wanti menjadi cemas pula Dia teringat peristiwa lima tahun lalu Pada saat Mogot melukai Kujingsan sehingga pemuda itu harus dipotong kakinya Li Uto Ako, eh Pangeran Li U? Bagaimana ini? Bagaimana dengan lukamu sendiri? Sudah lebih baik Pangeran Mahkota itu balik bertanya Titik Lumayan Tapi aku belum berani mengerahkan tenaga dalam Aku khawatir darahnya akan keluar lagi Panglima Yapke menghela nafas panjang Jangan dipaksa Istirahat sajalah barang sebentar lagi Aku juga sedang berusaha mengembalikan tenagaku Aku sebenarnya tidak terluka Aku hanya kehilangan tenaga karena tadi terlalu memaksa diri Pangeran Li Wanti mengangguk-angguk, lalu menatap Tio Chiu In kembali Kenangan masa lalu kembali terbayang di depan matanya Sungguh tidak diduga ia masih bisa berjumpa dengan gadis yang pernah merampas hatinya itu Nona Tio, dimana sajakah selama ini? Aku benar-benar tidak mengira bahwa kita bisa bertemu lagi Pada waktu itu aku dan para tokoh imb yang kau melihat sendiri gua yang runtuh itu Kami semua berpendapat bahwa kau telah terkubur di gua itu Apalagi kami menemukan sepatu dan ikat pinggangmu, Li Wanti berbisik perlahan Tio Chiu In tertunduk dalam-dalam Pendekar buta itu menyelamatkan aku Aku dibawa ke tempat tinggalnya dan diambil sebagai murid Selesai berkata gadis itu tiba-tiba tersentak Dia ingat gurunya si pendekar buta yang juga datang ke benteng ini bersamanya Lalu dimana pendekar buta itu sekarang, Nona Tio? Eh, dia, dia juga berada di benteng ini Aku tidak tahu, dimana dia sekarang Mungkin masih di dapur atau, di gudang penyimpanan kayu bakar Dia? Dia ada di sini? Sementara itu rombongan Soutian Hai masih berkutat dengan pasukan bayan tanu yang mengeroyok mereka Walaupun pasukan pilihan itu tidak dapat mendekati mereka Namun Soutian Hai dan rombongannya juga tidak bisa mengalahkan barisan pengepung itu Mereka bertempur sambil terus bergeser mendekati arna pertempuran Mohaou dan Putpai Siu Hangjin Soutian Hai berpasangan dengan istrinya, Chiu Bewe Hong Tio Xiaowin berpasangan dengan Yok Ting Ting Sedangkan Giampit Seng berpasangan dengan muridnya, Tan Sin Lun Mereka bernam selalu menjaga jarak agar pasangan mereka tidak terpisah satu sama lain Hanya dengan berpasangan mereka mampu bertahan dari kurungan lawan Dua kelompok pasukan pilihan itu dipimpin oleh bayan tanu Dibantu Ho Bing, Xiang Kim Eng, Tia Teo U dan lain-lain Dilihat dari segi ilmu silat, mereka itu memang bukan lawan Soutian Hai dan Tio Xiaowin Namun karena mereka dibantu oleh pasukan pilihan yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi jago silat tinggi Maka mereka sangat sulit dikalahkan Setiap kali terdesak atau mendapat bahaya, mereka selalu dilindungi barisannya Ketika pertempuran itu terus bergeser maju dan akhirnya sampai di tempat Pangeran Liwanti berada Tiba-tiba Panglima Yeok Kim bangkit berdiri Bekas Panglima itu segera mengenal Soutian Hai dan istrinya Saudara Sout Sout Hujin Selamat bertemu Ternyata tidak hanya bekas Panglima itu saja yang gembira melihat kedatangan rombongan itu Ternyata Tio Chiuin dan Soutian Hai juga gembira sekali Suhu Siaowin Ayah Ibu Panggilan atau seruan itu benar-benar mengejutkan rombongan pendekar Soutian Hai Bahkan Soutian Hai sendiri sampai lupa bahwa dia sedang berkelahi dengan Bayan Tanu Dan kelengahan itu benar-benar dimanfaatkan oleh Bayan Tanu Tombak rantainya menerobos pertahanan lawan dan melukai paha Soutian Hai Soutai hiap, awas giampit seng berteriak Tapi metu, tombak itu sudah terlanjur mengenai sasarannya Darah memancar dari luka itu, membuat Soutian Hai menyeringai kesakitan Sekejap kaki kanan itu seperti lumpuh karena matu, tombak itu tepat mengenai urat pokok Adu uh uh giampit seng yang baru saja memberi peringatan itu tiba-tiba menjerit pula Ternyata pedang siang kim eng juga menerobos pertahanan giampit seng dan menyambar Sebuah gorsan yang panjang dan dalam membuat lengan itu tidak bisa digerakkan lagi Otomatis senjata pit yang dipegangnya terlepas Seperti berlumba Ciu Bwe Hang dan Tang Sin Lun memberi pertolongan Ciu Bwe Hang menolong suaminya, sedangkan Tan Sin Lun menolong gurunya Walau kaget mendengar suara panggilan kakaknya, namun Tio Siowen tidak mengurangi kewaspadaannya Sehingga rasa kaget itu tidak sampai mencelakakannya Sambil berseru girang ia meloncat Keluar Arna Dia berlari menuju ke arah Tio Siowen Tapi jeritan giampit seng mengejutkan Tio Siowen Sekejak pikirannya bingung Siapa yang harus dia lihat lebih dulu? Gurunya yang berada dalam bahaya atau kakaknya yang sudah lima tahun berpisah? Akhirnya Tio Siowen berbalik kembali Dia tidak bisa meninggalkan gurunya Dengan pedang pendeknya dia menerjang siang kiameng Cici, maaf Aku akan menolong suhu dulu Di pihak lain Soji Yok Hang tak dapat berbuat apa-apa melihat bahaya yang mengancam ayahnya Dia dan Chen Tong siap benar-benar tak berkutik menghadapi delapan bayangan Moha OU Dia hanya bisa melihat bagaimana sibuknya ibunya bersama Yok Ting Ting menolong ayahnya Demikianlah situasi benar-benar buruk bagi pihak pangeran Li Wanti Pasukan para pendekar yang bergabung dengan para jurid benteng itu tidak mampu bertahan lagi Banyak di antara mereka yang tewas atau terluka Bahkan banyak pula di antara mereka yang tertawan Terompet kemenangan telah ditiup di segala tempat Matahari tepat di atas kepala Akhirnya pertempuran usai juga Panas matahari tidak menghalangi kegembiraan pasukan Haun Mereka bersorak sambil membunyikan trompet dan tamburnya Benteng itu telah mereka taklukan dan mereka kuasai Kalaupun masih ada pertempuran Maka pertempuran itu hanya pertempuran kecil Yaitu pertempuran beberapa tokoh persilatan yang dikepung prajurit Haun Walau tidak memiliki kawan lagi Tapi tokoh seperti Kwe Tiong Li, Kwe Tekun, Jing Bin Lokai, dan lainnya lagi Masih tetap bertempur sekuat tenaga Seperti halnya rombongan Sotian Hai, mereka tetap tidak mau menyerah Pangeran Li Wanti merasa sangat sedih Walaupun serangan ke dalam benteng itu bukan rencananya Tapi kekalahan para pendekar persilatan tersebut benar-benar menyakitkan hatinya Rasanya ia ikut bersalah atas kejadian itu Panglima Yap Kim juga menyesal sekali Semua itu hanya karena dia Dua kekuatan besar yang sama-sama menginginkan dirinya Yang satu ingin membebaskan dia Sementara yang lain ingin membunuh dirinya Dan ternyata kekuatan yang Menginginkan kematiannya itu telah mengalahkan kekuatan yang hendak membebaskan dia Yap Kim benar-benar sedih dan menyesal sekali Ratusan korban telah jatuh di kalangan pendekar persilatan Mereka mati hanya karena mau membebaskan dirinya Benar-benar suatu pengorbanan besar Pengorbanan yang sangat menyentuh jiwa dan semangatnya Perasaan seperti itu menghinggapi pulau hati Pangeran Li Wanti Pangeran itu tak kuasa menyembunyikan rasa sedihnya Berkali-kali dia berdesah panjang Ciyangkun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para pendekar itu telah dikalahkan Tinggal tokoh-tokohnya saja yang masih bertahan Dan mereka juga akan tergelas oleh pasukan Hun Pangeran Li Wanti mengeluh sedih Yap Kim tidak menjawab Matanya menatap ke sekelilingnya Dilihatnya Al-Liong, So Tian Hai, Giam Pitseng, Put Pai Siu Hang Jin, Cintong Xia, dan yang lain lagi Semuanya bertempur dengan susah payah Lawan mereka memang hebat Pasukan dan jago yang dibawa Mohao memang benar-benar pilihan Karena tempat itu lebih tinggi dari tempat lain Maka Yap Kim juga dapat menyaksikan sisa-sisa pertempuran di sekitarnya Ia masih melihat para tokoh Tiatung Kaipang yang mati-matian bertahan dari kurungan pasukan Hun Bahkan dengan ketajaman matanya ia juga dapat melihat sahabat lamanya, KW Etiong Li dan putranya, berkelahi dengan gagah perkasa Keadaan mereka tidak kalah sulitnya dibandingkan tokoh-tokoh Tiatung Kaipang Barisan yang mengepung mereka terdiri dari empat lapis, yang secara bergantian menyerang mereka dari empat jurusan Ketika pandangan Yap Kim bergeser ke selatan, tiba-tiba matanya terbelalak Lebih kurang seratus tombak jauhnya dari tempat itu, dia melihat keributan kecil di antara kerumunan pasukan Hun Belasan orang prajurit Hun tampak beterbangan, terlempar ke kanan dan ke kiri, seolah-olah ada gajah mengamuk di tengah-tengah mereka Namun ketika kerumunan itu menyebab, bukan gajah yang muncul, tapi seorang lelaki berpakaian tukang kebon dengan topi lusuh di kepalanya Orang itu melangkah perlahan, sambil sebentar-sebentar memasang telinganya Wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas, karena rambut putih di bawah topi lusuh itu dibiarkan terurai lepas menutupi mukanya Siapa dia tak terasa bibir Yap Kim itu bergumam Ada apa, Panglima Pangeran Liwanti dan Tio Ciuin bertanya kaget Ah, tidak Aku, aku hanya sedih sekali Begitu tulus perjuangan para pendekar itu, sehingga mereka lebih relamati daripada menyerah kepada musuh Lihatlah, masih banyak pendekar yang tidak mau Meninggalkan benteng ini walau perang sudah usai Mereka memilih gugur daripada pulang menanggung malu Yap Kim menjawab hampir tidak terdengar Mereka memilih gugur daripada pulang menanggung malu